Biasanya sebelum menjelang proses persalinan, terjadi yang namanya kontraksi palsu terlebih dahulu sebelum terjadi kontraksi asli persalinan. Kenapa kontraksi palsu ini berlangsung sangat lama dan tidak kunjung timbul kontraksi aslinya? Sebenarnya, berapa lama sih proses kontraksi palsu ini terjadi? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya bahwa kontraksi persalinan itu terbagi menjadi dua macam. Kontraksi palsu dan kontraksi asli persalinan. Biasanya saat sudah bunda merasakan yang namanya kontraksi palsu, pasti nanti sebentar lagi bunda akan merasakan kontraksi asli persalinan. Namun, setiap orang itu prosesnya berbeda-beda. Ada yang kontraksi palsunya itu berangsung sebentar, ada yang kontraksi palsunya berangsung lama, bahkan sampai berminggu-minggu. Nah, sebenarnya kontraksi palsu persalinan ini akan berangsung berapa lama? Kontraksi persalinan akan berangsung saat kepala janinnya sudah masuk ke dalam panggul. Ketika kepala bayi dari hasil pemeriksaan, hasilnya menunjukkan bahwa kepala bayi bunda itu sudah masuk ke dalam merongga panggul. Jika kepala bayi sudah masuk ke dalam merongga panggul, itu tandanya posisi bayinya, posisi dedek bayinya sudah dalam posisi yang normal, yang mapan. Posisi mapan ini akan membuat kepala dedek bayi yang sudah masuk ke dalam panggul akan terkunci di dalam panggul dan tidak akan dapat naik lagi, apalagi dapat memutar. Jika kepala bayi sudah masuk ke dalam panggul, itu artinya sudah aman, tidak akan kembali lagi memutar-mutar atau tidak akan kembali ke posisi sungsang atau melintang. Jadi sudah aman ya bunda, tapi nanti jika kepala dedek bayinya sudah masuk ke dalam panggul, bunda harus siap-siap sering merasakan yang namanya kontraksi palsu persalinan. Jadi kontraksi palsu itu yang akan bunda rasakan itu biasanya akan terasa nyeri di bawah perut bagian bawah, di jalan lahirnya, dan juga di selangkangan sampai ke punggung belakang. Itu pasti akan terasa nyeri dan kencang, akan terasa mulas saat kontraksi palsunya itu datang. Tapi karena masih kontraksi palsu, nanti ketika bunda merasakannya, misalkan saat ini bunda merasakan, nanti pasti akan berhenti lagi. Akan rasa mulasnya, rasa kencangnya itu akan hilang, beda dengan kontraksi asli. Jika kontraksi asli, itu kontraksinya tidak akan hilang timbul, akan terus menetap, akan semakin bertambah sering datangnya kontraksinya sampai bayi itu lahir. Nah jika bunda masih mengalami kontraksi yang hilang timbul, itu masih termasuk kontraksi palsu. Rata-rata kontraksi palsu persalinan ini akan terjadi jika bunda sudah mendekati waktu persalinan atau dalam waktu persalinan. Dikatakan waktu persalinan itu jika usia bunda tidak termasuk usia kandungan yang prematur, usia kandungan yang aterem atau yang sudah matang, itu usia kandungan 37 minggu ke atas. Nah di usia 37 minggu ke atas sampai HPL, itu biasanya akan lebih sering terjadi kontraksi palsu persalinan. Dan di saat usia tersebut, itu kapan saja bayi bisa lahir. Karena jika di bawah usia 37 minggu, jika terjadi kontraksi asli persalinan di bawah 37 minggu, itu misalkan usia 36 atau 35 minggu terjadi kontraksi asli persalinan dan bayi lahir pada usia tersebut, itu masih kita bilang tergolong persalinan yang prematur, yang belum matang sempurna. Karena organ bayi akan matang secara sempurna jika usianya sudah dalam usia kandungan yang aterem atau yang normal, yaitu usia 37 minggu ke atas. Untuk itu, bunda harus selalu menjaga kondisi tubuh bunda, stamina bunda untuk selalu fit, selalu sehat, supaya dedek bayinya akan lahir pada waktu yang tepat, yaitu waktu yang sudah aterem, 37 minggu ke atas. Jika kontraksi palsu persalinan itu terjadi di usia 37 minggu ke atas, nantinya sebentar lagi pasti bunda akan merasakan kontraksi asli persalinan. Paling tidak rata-rata 1 minggu, 1-2 minggu dari kontraksi palsu persalinan. Jadi bunda harus bersabar ketika bunda sudah merasakan kontraksi palsu persalinan ya. Karena yang belum merasakan kontraksi itu sangat ingin sekali merasakan kontraksi. Jadi bunda yang sudah merasakan kontraksi harus lebih semangat lagi, harus lebih berusaha lagi memberikan, membantu dedek bayinya dengan gerakan-gerakan yang dapat membantu penurunan kepala janinnya. Jangan malah ketika terjadi kontraksi palsu, bunda sudah merasakan kesedihan, bunda sudah merasakan kesakitan, karena saat bunda sedih dan sakit, tubuh bunda otomatis tidak akan bisa rileks. Bunda pikirannya juga tidak bisa tenang, itu akan membuat jalan lahir bunda menjadi kaku, dan nantinya kepala dedek bayinya akan susah buat turun. Juga hormon persalinannya juga akan susah untuk keluar. Untuk itu supaya kontraksi asli persalinannya segera datang, saat kontraksi palsu persalinan sudah datang, bunda harus tetap menikmatinya, harus tetap bisa berdamai dengan rasa kontraksinya, dengan rileks, dengan cara tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan pelan dari mulut. Bunda mulai dari sekarang harus mempelajari nafas rileksasi saat terjadi kontraksi. Di video Bidan Irawati sebelumnya sudah Bidan Irawati jelaskan cara mempelajari pernafasan saat terjadi kontraksi. Bunda pelajari, bunda praktekkan saat bunda sudah merasakan kontraksi palsu ataupun kontraksi asli persalinan. Jika bunda sudah mendekati HPL namun tak kunjung kontraksi, bunda harus tetap tenang. Pastikan melalui USG saat HPL apakah kondisi kehamilan bunda, janin bunda, cairan ketubannya, ari-arinya semuanya dalam batas normal. Ketika dokter sudah bilang semuanya dalam batas normal, bunda boleh menunggunya lagi satu minggu dari HPL. Jadi satu minggu itu bunda harus tetap berusaha memberikan gerakan-gerakan setiap harinya, merangsang kontraksi dengan hubungan suami istri. Ini diharapkan dengan bunda terus memberikan rangsangan kepada diri bunda sendiri, nantinya akan segera timbul kontraksi dan segera membuat kepala didik bayinya semakin turun ke bawah, semakin membuka jalan lahirnya. Ketika sudah lewat satu minggu dari HPL, bunda masih belum juga timbul kontraksi, pastikan lagi melalui USG apakah kondisinya masih dalam batas aman. Ketika kondisi bayi masih dalam batas normal, bunda bisa menunggunya lagi maksimal satu minggu lagi dari satu minggu tadi. Jadi jumlahnya maksimal harus menunggu setelah lewat HPL itu adalah dua minggu, dua minggu dari lewat HPL. Satu minggu pertama pastikan lewat USG, kemudian jika aman, dokter akan memberikan waktu lagi satu minggu apakah bayinya bisa lahir dalam waktu satu minggu tersebut. Nah, jika sudah lewat dua minggu, bayinya belum lahir juga, bunda harus USG lagi dan harus minta saran terbaik dari dokternya untuk persalinan bunda. Bidan irawati doakan, semoga persalinan bunda berjalan dengan lancar, nyaman, dan minim trauma ya. Semua itu bisa terjadi jika bunda bisa mempelajari semuanya dari awal, memberdayakan diri bunda sejak dini, mulai dari kehamilan pertama sampai kehamilan akhir. Bunda pelajari semua yang bisa bunda pelajari, dari pengetahuan tentang kehamilan, kemudian pengetahuan tentang persalinan, juga pengetahuan tentang bayi baru lahir. Semuanya bisa bunda pelajari di video-video Bidan irawati sebelumnya. Sudah Bidan irawati sampaikan, jika bunda masih belum jelas atau ada yang perlu ditanyakan, sampaikan saja melalui kolom komentar. Nanti Bidan irawati pasti akan memberikan jawaban dengan senang hati. Oke bunda, cukup sekian yang dapat Bidan irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!